Hai selamat siang teman-teman semoga sehat selalu ya dan dimudahkan rizkinya amin ya robal alamin Oke teman-teman kali ini kita kedatangan BDFA yang BGM ya teman-teman yang masih pakai dinamo kata pemiliknya suaranya ngelotok-ngelotok kemarin katanya udah diganti bearing speedy nya faktor yang bunyi atau yang bunyi kasar atau yang ngelos ngelotok-ngelotok Hai itu banyak penyebabnya nah ini baksi putihnya bener bearing speedy nya udah diganti Oke teman-teman nah teman-teman lihat temen saya itu lagi sibuk Oke teman-teman kita nyalakan dulu ya Nah coba penyala melalui setiap hai 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 bareng-bareng pekerja barengnya mbak hai 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 E2 nge Nah ini motornya sudah nyala ya teman-teman, kita dengar suaranya Nah dan ternyata suaranya jelas banget suaranya Tak, 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 suaranya Suaranya ada di depannya, teman-teman Lalu bagian kuning belakangnya teman Pasti gas, dia ada teman-teman Tapi kalau pakai langsang suaranya Lortok-lortok 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 Sebenarnya jelas suaranya Oke kita matikan dulu ya Kita eksekusi langsung ya teman-teman Kita pakai kunci shock 22 Dan pakai impact ya Jangan pakai palu Nanti kerukasnya Anu Bengkok dia Kalau pakai palu Oke kita lihat Untuk bagian Rollernya Aman ya teman-teman Dan untuk bagian rumah rollernya juga Masih bagus Dan tidak Longgar Ini bagian Slidernya ini Ini sudah terlalu longgar Ini tidak boleh Longgar ya teman-teman Ini bisa menyebabkan Suara Kasar pada motor Nah terlalu longgar ya teman-teman Sebenarnya ini harus diganti Tapi Di bengkel Stocknya lagi Habis ya teman-teman Kita akali aja ya Pakai Nah ini dia Tutup top one Olid top one ya teman-teman Tapi saya Kasih yang Udah jadi aja ya teman-teman Yang Udah dipotong Oke langsung saja kita pasang ya teman-teman Udah dipotong Udah dipotong oke kalau sudah selesai kita pasang langsung ya teman-teman pasang rollernya dulu dan cara pemasangan rollernya ini juga harus pas ya teman-teman jangan sampai ke terbalik nanti saya buatkan cara pemasangan roller yang benar ya teman-teman karena banyak yang salah juga cara pemasangan rollernya oke ini sudah aman ini sudah kencang semua kita pasang oke kita pasang satu persatu ya teman-teman jangan sampai ketinggalan nanti kalau ketinggalan bahaya juga oke kita kencangkan dulu ya rollernya oke langsung saja kita coba ya teman-teman gimana ke hasilnya apakah berhasil atau tidak oke kita nyalakan nah ternyata benar ya teman-teman suaranya suara yang lotok-lotok itu hilang dan normal kembali seperti biasa oke teman-teman terima kasih sudah menonton video ini ini jangan lupa dukung juga channel ini ya biar semakin berkembangkan semakin bersemangat berbagi ini oke teman-teman terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih